Yo, halo what's up guys Kembali lagi bersama gue, Fian, disini Kita bakalan shitpost senang-senang lagi Ya, udah beberapa hari sejak shitpost senang-senang yang kemarin Yaitu yang terakhir Shitpost senang-senang nomor 8 Tentang Oda Dima Ola yang di-upload Dan ya guys, pertamanya gue cuma minta 100 like Tapi 3 hari video ini di-upload Dan likes-nya udah mencapai 121 Mantap, GGWP guys Gue senang sekali, gue terima kasih banget sama kalian Untuk antusiasmenya dan support-nya ya Karena likes dan share itu sangat-sangat Ngesupport channel ini banget Jadi kosan deh kalian pengen shitpost senang-senang berikutnya Cepat rilis lagi Jangan lupa untuk like juga video ini Gue tantang deh video ini Gak usah sampai 41 like kayak biasanya 125 like saja Gue bakal bikin langsung video yang berikutnya Sorry, ini agak-agak telat Karena gue juga baru rekaman lagi Karena internet gue lumayan bermasalah Dan gue gak bisa buka Udah gue kumpulin sendiri So, kita bakal langsung masuk aja ke videonya Kita udah tau tentang Ma Oleh Yaitu pemilik dari OO Dading Ma Oleh ini guys Gue pengen kasih tau dulu deh guys Untuk kalian Sebenernya siapa sih si Ma Oleh itu? Gue juga gak tau sebelum Ma Oleh itu Siapa sebelum dia jadi viral ya Masih akan di masyarakat terkait viral Kue OO Dading Ma Oleh yang di review Sebelumnya kita juga ade londok Mempromosikan kue khas kota Bandung Menang OO Dading OO Dading itu sebenernya gue kurang tau ya Regionnya Sejarahnya tuh apa gitu? Kenapa dinamakan OO Dading gitu? Kau sandai gak ada si Ma Adelondok ini Alias Ma Oleh Gue yakin gak banyak orang yang tau tentang OO Dading Karena gue juga sebelumnya gak pernah dengar tentang OO Dading Jujur aja Dia memiliki nama asli Nandar Ukandar Dan dipanggil Adelondok Itu karena Merupakan bahasa Sunda untuk menyebut hewan bunglon Tercetus lantaran Nandar Ini katanya supal bergaul dengan siapapun guys Mungkin julukan untuk gue gak mungkin londok sih Mungkin lebih cocoknya kucing guys Karena Kalo gue tuh di deket orang kabur Kenapa mempromosikan makanan lokal dengan gaya yang unik ya? Ini kita udah tau lah ya Kau sandai gak ada dengan gaya nya dia sendiri Gak mungkin sih dia viral kayak gini Ini satu hal yang mengubah pandangan gue terhadap dia banget Berbakti sama orang tua guys Dalam video yang unggah di akun Instagram Adelondok juga menunjukkan sisi lain dari dirinya Dimana ia sangat sayang dan berbakti sama hidupnya Sama ibunya Hidupnya Dalam video kita 2 si 1 menit tersebut Tampak Adelonok memberikan hadiah emas kepada ibunya Dengan ungkapan menyentuh Menggunakan bahasa Sunda Adelonok menjelaskan agar ibunya tidak menjual emasnya kembali I don't know Sebenernya ketika gue pertama kali ngeliat Mang Oleh ini tuh Lebih kayak Apa gitu ya kan Tapi pas gue ngeliat postingan ini I don't know Ada sesuatu hal yang menyentuh gitu ketika kalian berbakti sama orang tua It's nice gitu Ada perasaan yang Menyenangkan gitu ketika ngeliat orang tuh berbakti sama orang tua Dan guys You know what Gue seneng ngeliat orang sukses gitu Ketika dia ditunjuk jadi duta kuliner Jabal Ini keren sih Keren Aksi uniknya mempromosikan beragam makanan khas Bandung tersebut Dapat direspon oleh gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Dalam unggahannya di akun Instagram Ritwan Kamil mengapresiasi cara unik Ada dalam mempromosikan makanan lokal Sunda Suksesnya buat Mang Oleh Anyway Ya sekian untuk intronya Intro tentang Mang Oleh Kita langsung masuk ke sheetpostnya guys Dan sekarang jualannya makin menggila guys Kemarin gue ada posting juga di sheetpost sebelumnya Kalau seandainya panjangnya itu luar biasa Dan sekarang makin panjang lagi guys Bahkan ada youtuber kuliner yang bikin tentang Jualannya Mang Oleh Dan astaga itu gue ngeliat panjangnya luar biasa Ngantri 2 jam hanya untuk beli odading Gue akuin itu hebat sih Itu S3 marketing S4 Bukan S3 lagi S4 guys Odading Mang Oleh Rasanya Anjing banget Karena lokasi di Bandung Yang pasti beli orang-orang Bandung juga Meskipun ada orang-orang luar kota yang dateng guys Tapi ya Bandung sedang dipenuhi Iron Man sekarang Jadi buat orang yang pengen cosplay Iron Man Tinggal dateng ke Mang Oleh Beli odading Makan Jadi Tony Stark Jadi cerita dia di endorse Lemberit Endorse te Baju, sepatu gitu Buat kalian yang belum tau Lemberit Ya gue udah googling disini Lemberit Itu artinya Lenticus Dia padahal gak nyebutin merek Lenticusnya apa Cuman gue gak ngerti sih Gimana ceritanya orang yang jual odading Di endorse Lenticus Mempromosikan Lenticus yang di endorse gitu Gue kebayang gitu Dia bakal ngomong Lenticus Bisa merubah anda menjadi Kapten Amerika Kayaknya ada voiceover lagi Oh udah ya Nesang Nesang 99 Kemarin dia bikin suara loli Sekarang dia bikin pake suara Jepang Beneran ya So guys, next video lagi Boleh juga sebenernya kayak gitu Kenapa kayaknya banyak banget orang yang nge-remix-remix makoleh Itu kenapa gitu ya Oh my god Gue suka melihat kenyataan bahwa orang-orang yang kayak misalnya remixer dan musisi-musisi itu Mendapatkan, I don't know, mendapatkan lahan kreativitas dari sekedar orang ngomong-ngomong gitu doang gitu loh Gue seneng tau gak sih ngeliat ketika orang nge-remix podcast yang biasanya tentang obrolan-obrolan Ketika saat bakalan ngedit video gue dari yang sheet posting kayak gini jadi musik-musik gak jelas sih Mau gue, gue hate gue, gue gak melarang by the way Odading Japan Ma'ole, Japan version Kayaknya gue udah pernah liat belum sih yang Japan version ini Oré no Odading Oré no Odading Kayak yang loli tadi ya badu ini Iron Man ni naru yoni Konyu suru didi Oré no Grup jadé Nakama jadé Bukan teman nih artinya Tapi tetep aja ngomong Tapi tetep aja dia ngomong anjing banget Dia pakai bahasa Indonesia ya Baiklah gue suka ya kawasan dari orang-orang tuh kreatif dengan dubbing-dubbing kayak gini Gue sebenernya pernah kepikiran kayak channel FluxTube Mungkin kan ada yang inget channel FluxTube dengan dubbing-dubbing yang super konyol Gue suka channel itu by the way Ya, cerita terakhir dari superhero Hulk, The Radiesi Indragama, Sepada Medikit Laba-Laba, Iron Man Makan Odading Mang Oleh Dengan viralnya Mang Oleh sekarang sih Gue bakalan ngakak sekaligus Nggak kaget sih Kau sandai Marvel iseng gitu kan Bikin video Tapi dikasih blooper Dikasih Easter Egg Atau apa gitu Ada Mang Oleh di videonya Atau nggak ada Odading gitu Ada skenario makan-makan gitu Iron Man lagi makan Odading gitu Nyam-nyam-nyam-nyam That would be a great idea anyway Videonya nggak banyak-banyak sih Karena juga udah nggak terlalu banyak Tapi ya masih ada aja beberapa hal-hal yang bisa kita ambil dari Odading-Odading ini ya guys Ya, jadi ini video terakhir Kalau sandai kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys Gue harap soft 25 likes Dan gue bakalan bikin video baru lagi Tapi ya Mungkin nggak tentang Odading-Oleh lagi Tapi lebih karena tentang Ya tema-tema sheetpost yang lain ya Kalian kalau sandai punya saran untuk sheetpost apa yang kira-kira bakalan gue bikin selanjutnya Mau gue di komen Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Oke guys Let's go Video terakhir Oke, kita udah punya penbawa radio Kita udah punya orang Jepang Kita udah punya loli Kita udah punya remix Kita udah punya apa lagi Sekarang bahasa Mandarin Dan dia pakai gaya bicara yang seperti Metro Sinwen guys Gak heran sih kawasan day TV-TV masuk TV kayak ginian ya Karena udah mulai masuk-masuk ke berita dan segala macem berita online Gue nggak bakalan kaget kawasan day berita TV mulai mencari pamor dengan cara seperti ini Tapi like who doesn't? Cik, oh, tating Cik, kau Gue cuma ngertinya kau-nya doang guys Halo Desar, kagak ngerti Mandarin Oke guys Ya, videonya emang salah-salah singkat But anyway, segitu dulu Kawasan daya kalian suka sama video ini Sekali lagi, gue mau ingetin ke kalian Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Saat 25 like Dan gue bakal bikin video baru guys Jangan lupa juga untuk komen Kira-kira tema shitpost apa yang pengen kalian lihat dari video selanjutnya Oke guys I'll see you again next video Thanks for watching Happy Gaming And bye-bye Sub indo by broth3rmax